selamat menikmati ini mam aktivitas sore aku sebagai ibu rumah tangga jadi ini aku udah pulang kerja gitu ya mam ya sekitar jam 4an sore itu jadi cuacanya tuh masih terang hari kapan hari tuh mam aku ada beli kangkung jadi ini apa ya mam ya akarnya itu pengen aku tanem gitu mam akhir-akhir ini aku tuh lagi demen nanem ya mam ya pengen sih punya taneman kayak sayur-sayuran cabai kemudian kayak bumbu-bumbu gitu ya mam ya di rumah jadi kapan mau masak itu tuh tinggal petik gitu cuman karena keterbatasan lahan ya mam ya namanya juga aku tinggal di perumahan jadi lahannya tuh memang bener-bener sempit jadi yaudah aku nanemnya di pot aja memanfaatkan yang ada ini aku sekalian mau sapu-sapu nih mam bawah mangga kebetulan kebetulan habis hujan gitu malamnya ya mam ya jadi ini kayak lembab gitu dan halaman aku yang depannya masih belum ter-makeover ya mam aku masih galau sih mam pengen apa pengen renov gitu rencananya sih pengen aku majuin gitu kamarnya mam kamar yang bawah itu kamar tamu supaya lebih luas gitu ya mam ya dan kata suami aku sih gimana kalau misalnya kita siram aja pakai kerikil yang putih itu cuman kayaknya aku masih galau sih mam belum tahu nih yang depan bawah mangga nih mau diapain mudah-mudahan nanti ketemu deh mam solusinya oke mam sekalian ini lagi pegang sapu yaudah aku sekalian aja sapu jalan yang lumayan banyak nih mam ya rontokan daun manganya sekalian deh aku sapu-sapu dalam gotnya sebenarnya pembuangan kami tuh gak ke depan sini ya mam ya ke arah samping gitu di samping rumah cuman karena biasanya air hujan tuh kan kalau hujannya lebat melimpah jadi yaudah turutnya tuh tetap ke got ini jadi kalau untuk akses cuci piring kemudian mandi itu gak ke arah sini jadi aku gak jijian juga mam gotnya juga gak terisi air ya mam ya kayak kering gitu udah ini sampah-sampahnya aku masukin kantong plastik mau sekalian aku buang ke tempat sampah supaya nanti petugas kebersihannya gampang gitu ya mam ya pas ngambil-ngambil sampah ini sebelah rumah aku tuh di jalan gitu ya mam ya aku mau sekalian ini cabut-cabut rumput nah ini mam jadi akses jalan air yang kami untuk mandi kemudian untuk apa ya mam ya untuk cuci piring pokoknya ini ke got yang sebelah sini mam itu pun ke yang bagian bawah gitu ya mam ya ini rumputnya udah tumbuh biasanya sih sama suami aku kayak disemprotin gitu aja mam cuma ini karena sedikit yaudahlah aku cabutin aja mumpung hari ini tuh cerah ya mam ya biasanya tuh gerimis-gerimis gitu kalau sore cuman ini lagi cuacanya cerah kayaknya malam deh bakalan hujan yaudah deh aku cabut-cabutin aja lanjut nih mam aku mau ke bawah sana ke arah bawah arah bawah tuh dulunya tuh ada perladangan gitu ya mam ya cuman sekarang udah gak aku urus lagi alhasil seperti ini nih mam semak banget jadi disini biasanya aku metik pucu ubi ya mam ya ini siapa aja boleh mam metik pucu ubi disini karena ini sama pemiliknya pun udah gak terawat lagi sebenarnya siapa yang ngolah boleh ya mam ya kayak ditanemin pisang ditanemin ubi gitu boleh cuman kayaknya warga perumahan mungkin gak ada waktu kali ya mam ya jadi gak ada yang ini gak ada yang merawat ini nih tumpu daun ubi gini mam jadi siapapun boleh ngambil pucu ubi disini biasanya sih kalau beli itu kan kayak tua-tua gitu ya mam ya jadi aku lebih baik ngambil deh atau ngebolang di belakang rumah kayak gini ini aku ngambil secukupnya aja gak yang banyak-banyak banget cukup untuk makan kami berdua ya mam ya karena makan malam aku sama suami aku belum tahu mau ngolahin apa rasanya tuh pengen banget kayak gulai pucu ubi gitu ya mam ya tapi gulainya tuh santannya tuh kayak ambiar gitu gak yang terlalu kental yaudah akhirnya aku mutusin mau masak gulai pucu ubi nanti sekalian mau bikin telur gitu ini aku udah sampai rumah udah cuci tangan cuci kaki lanjut aku langsung masak aja ya mam ya mumpung masih sore juga masih ada waktu jadi nanti malam udah tinggal lagi lagi aja tinggal makan-makan gitu ini pucu pucu ubinya aku pilihin lagi nih mam sampai rumah yang tua-tua aku tinggalin aja ya mam ya kadang kan gak sengaja kepeti gitu aku tuh kayak kalau pucu ubi lebih baik ngambil di belakang itu ya mam ya daripada beli menurut aku lebih murah meriah kemudian lebih seger-seger juga mam kayak pucu ubinya tuh memang mudah-mudah banget oke mam tadi pucu ubinya udah aku rebus kemudian ini langsung proses pemasakannya aja ini aku mau olah apa ya mam ya gulai pakai cabai rawit yang agak pedesan kayaknya enak banget ini tadi bumbunya udah aku tumis kemudian ini masukin gula garam kaldu instan gitu mam jadi bumbu gula aku tuh sederhana banget cuman bawang merah bawang putih kemudian kemiri ketumbar merica kemudian ya bumbu daun-daunan itu ya mam ya udah gitu aja ini aku masukin nih mam santan bekunya karena aku adenya stok santan beku ya mam karena kalau harus kita peras-peras santan lagi itu kan lumayan makan waktu lama ya mam jadi udah biasanya sih aku selalu stokin santan beku kayak gitu mam jadi kapan mau masak tinggal aku cemplungin aja kok aja nanti bakalan cair deh udah mam ini aku masukin tempe sedikit untuk campurannya supaya lebih enak gitu ya mam rasanya udah kemudian kalau udah panas langsung aja dimasukin daun ubi yang udah direbus tadi ternyata ini nih aku ngerebusnya kebanyakan nih mam makanya gak aku masukin semuanya aku masukin secukupnya aja cukup untuk makan malam aku sama suami aku mam kalau banyak-banyak takutnya nanti gak habis membazir ya mam biasanya sih kalau untuk sayur-sayuran ini gak enak lagi kalau udah dipanasin ya mam jadi enaknya tuh yaudah hari itu aja makan jadi kalau untuk besok lagi kayaknya kurang enak gitu udah mam ini ditunggu aja sampai mendidih sambil diadu-adu gitu ya mam ya kemudian koreksi rasa kalau misalnya kurang asin tinggal tambahin garam kurang gurih tinggal tambahin kaldu gitu aja lanjut nih mam aku mau goreng telur untuk temennya daun nubi tadi rasanya hambar ya cuman masak satu menu gitu kan sepi gitu rasanya jadi yaudah deh aku tambahin lagi ini tadinya bikin bikin telur dadar cuman kayaknya lebih enak deh kita bikin telur gulung gitu yaudah aku buat telur gulung aja aku kalau bikin telur gulung tuh kadang aku kasih sayur ya mam ya kayak buncis wortel gitu cuman karena ini lagi gak ada yaudah lagi males juga sih ya mam ya udah kebanyakan nanti yang dimasak yaudah aku cuman tambahin daun bawang kemudian kasih kaldu instan udah gitu aja yang cepat aja deh biar cepat kelarnya Alhamdulillah nih mam udah kelar masak aku mau langsung beresin dapur aku kalau habis masak tuh dapur berminyak kadang ya mam lumayan kotor jadi ini yang pertama tadi aku pindahin dulu beras aku ada beli beras ya mam ya ini aku mau telungkupin dulu nih mam piring yang pagi tadi udah dicuci jadi rencananya mau langsung aku cuci cuci deh piring piring yang kotor yang habis masak tadi ini aku telungkupin dulu supaya rak piringnya itu bisa aku pakai lagi gitu mam jadi seperti ini ya mam kondisi lemari piring aku beragam banget pokoknya warna warni aku belum punya gelas yang seragam piring yang seragam pokoknya pak kakas rumah yang seragam masih warna warni aku pakai yang ada yang ada dulu pokoknya nyicil nyicil semuanya serba nyicil gitu udah mam ini aku letakin di tempatnya masing-masing supaya nanti pas nyari lebih gampang lanjut cuci piring nih mam yang pertama aku sabun sabunin dulu semua piring-piringnya supaya nanti gampang pas ngebilasnya gitu mam jadi lebih cepat sih menurut aku kalau misalnya sabun-sabun dulu kemudian nanti peru bilas-bilas semuanya ini gak terlalu banyak ya mam cucian piring aku karena kan tadi masaknya pun udah sore kemudian paginya itu kan udah cuci piring juga ya mam jadi ini untuk bekas masak-masak tadi aja gimana nih teman-teman hari ini pada masa apa boleh dong sharing-sharing di kolom komentar mana tahu menu teman-teman bisa jadi referensi buat aku kadang aku suka bingung juga ya mam mau masa apa mau masa apa gitu ujung-ujungnya ya gitu apa yang ada di kulkas itu yang aku olah udah mam lanjut ini tinggal bilas-bilas aja ini aku bilasnya apa ya mam ya buru-buru gitu cepet-cepet deh pokoknya karena udah sore keburu maghrib juga mau buru-buru mandi juga cuman yaudah deh nanggung sekalian aku kelarin aja ini pekerjaan aku nih mam ini aku langsung lap-lapin kompor juga nih mam karena lumayan benminya ya mam ya kalau habis masa aku tuh senengnya langsung dibersih-bersihin gitu kompornya ya mam ya kayaknya lebih nyaman aja gitu kalau misalnya kompornya tuh udah bening rasanya enak enak aja dilihat udah gak lupa bawa-bawa kompornya juga aku lapin ya mam ya kadang ada remahan-remahan yang jatuh ke bawah gitu selesai lap kompor lanjut nih mam aku sekalian mau sapu aja dapurnya biar besok pagi pas masak dapur udah kinslong ya mam ya jadi semangat pagi gitu semangat lagi deh untuk beraktifitas di pagi harinya kalau misalnya dapurnya tuh udah bersih oke mam ini alhamdulillah pekerjaanku udah selesai jadi ini aku tinggal mandi kemudian nanti tinggal makan malam aja pakai gulai pucugi sama deder telur atau telur gulung tadi oke mam sekian dulu video dari aku mudah-mudahan video aku ini memberi manfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah selalu support video-video aku terima kasih yang sudah selalu setia nontonin video aku sampai selesai jumpa lagi mam di video-video aku selanjutnya